Selamat menikmati. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah pertemuan pujian penyembahan kita, kita semua akan diberkati Tuhan, kita akan dilawat Tuhan, Bapak sore hari ini Tuhan karena anugerah Tuhan, kami bisa melakukan ibadah ini Tuhan, kami serahkan roh kami, jiwa kami, tubuh kami ke dalam tangan-Mu, kami rindu mau memberi yang terbaik dari hidup kami lewat pujian, biarlah semuanya Tuhan menyerangkan hatimu sore hari ini, dan engkau akan memperkati setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau mengalir bersamamu ya roh kudus, Pimpin Tuhan sore hari ini, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Walau ku harus berjalan, dalam lembah kekelama, perlindungan mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah, tiada pernah, tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, Hanya kau lah yang disembah, Yesus engkau, juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya. Tidakkan ku nyatakan, ku ku nyatakan, besar sentiamu Tuhan, di hidupku. Katakan, ku ku harus berjalan, dalam lembah kekelama, perlindungan mu oh Tuhan, Tiada pernah, tiada pernah, tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya kau lah yang disembah, Yesus engkau, juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya. Tidakkan ku nyatakan, ku ku nyatakan, besar sentiamu Tuhan, di hidupku. Tidakkan ku, Yesus engkau, juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya. Tidakkan ku nyatakan, besar sentiamu Tuhan, di hidupku. Tidakkan ku, walau ku harus berjalan, dalam lembah kekelama, perlindungan mu Tuhan. Tidakkan ku, oh Tuhan, nyatakan ku, oh Tuhan, nyatakan bagi hidupku. Tidakkan ku, oh Tuhan, nyatakan bagi hidupku. Tidakkan ku, oh Tuhan, kaya pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Dan sempurna, hanya kau layak di sempurna Yesus tekan, juru selamatku Dalam janjimu Tuhan, kebenanganku Selamanya kau nyatakan, besar setiapmu Tuhan di hidupku Yesus tekan, juru selamatku Dalam janjimu, kebenanganku Selamanya kau nyatakan, besar setiapmu Tuhan di hidupku Sambadya Angkat hatimu Oh, haleluya Yesus tekan, juru selamatku Dalam janjimu Tuhan, kebenanganku Selamanya kau nyatakan, besar setiapmu Tuhan di hidupku Yesus tekan, juru selamatku Yesus tekan, juru selamatku Besar setiapmu Tuhan di hidupku Yesus tekan, juru selamatku Dalam janjimu Tuhan di hidupku Dalam janjimu, kebenanganku Selamatku Selamanya kau nyatakan, besar setiapmu Tuhan Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Besar setiamu Tuhan Di hidupku sempatian Oh ada janji Tuhan Haleluya Kau tidak pernah tinggalkan Haleluya Hanya Kau yang kami sempat Hanya Kau yang kami tinggikan Hadirlah Tuhan Oh Sikmah Haleluya Tuhan Kau layak dipuji Kau layak disembah Kau layak diagungkan Engkau Besar Tuhan Janjimu Tuhan Engkau yang memberi kemenangan Dalam hidup kami Engkau yang memberi kemenangan Dalam hidup kami Semoga punya Glori Tuhan Glori Tuhan Glori Tuhan Haleluya Tuhan Yes Kami tahu Tuhan Janjimu tidak pernah berubah Dalam hidup kami Tuhan Engkau hadir dalam Hidup kami Tuhan Saat ini mungkin Engkau ada di dalam Kelemahanmu Engkau ada dalam ketakutan mungkin Tapi percaya Tuhan tidak pernah berbohong Dia ada bersama-sama Dengan kita Dia akan memberi kekuatan Dalam kehidupan kita Roh Kudus Yang akan memenuhi hidup kita Roh Kudus Yang akan Memenuhi seluruh hidup kita Yang akan memberikan kekuatan Dalam hidup kita Haleluya Tuhan Allah Ruh Kudus Penuhi kami Tuhan Penuhi kami Kau rindu Kau selalu Dalam hidupku Dalam hidupku Allah Ruh Kudus Allah Ruh Kudus Mari ubah hati kami Tuhan Membah hati ku Cerikaku Cerikaku Cerikanku Jangan laluh ku Ibu Haliliya Ku Sambak kudus Aku sedang Kudus Kau Kudus Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung engkau. Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung engkau. Dalam hidupmu, ala roh kudus. Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung engkau. Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh, lebih dalam lagi, katakan ya roh kudus, penuhi hati kami Tuhan. Ala roh kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu, dalam hidupku. Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Barokku, ubah hatiku, selingkanku, jamalanku, rindu hatiku. Oh, ku sembah kudus, amin Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Oh, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, amin Tuhan, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sembah kudus, 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 kudus tuhan haleluya 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 ya roh kudus lawatlah kami lawatlah jemaatmu tuhan lawatlah kami Sampai lebih dalam lagi Tuhan penuhi hidup kami Tuhan penuhi hati kami Ya roh kudus inilah Tuhan hidup kami Tuhan lakukanlah Tuhan Jemaatmu Tuhan Kami rindu Tuhan Kami rindu Tuhan Jemaatmu Tuhan Jemaatmu Tuhan Jemaatmu Tuhan Jemaatmu Tuhan Ku sembah kudus Kudus Yes Tuhan Yes Tuhan Yes Tuhan Dan ku saju kau mulia Mulia Bagi kudus Tuhan Mungkin engkau saat ini engkau yang beribadah bersama dengan kami Taruhlah tanganmu di dada Dan sama-sama kita mau angkat pujian ini Biarlah kekudusan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita Tuhan akan lakukan sesuatu peningkatan dalam hidup kita Biarlah itu terjadi Di saat yang paling sukar kita percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong setiap kita Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita Sebab itu ketika engkau memuji dan memulihakan nama Tuhan Engkau berkata engkau kudus Tuhan Biarlah kekudusan Tuhan terjadi dalam hidupmu Dan membuat engkau semakin hari semakin dekat dengan engkau Tuhan Ku sembah kudus 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 Kuatkan kami Kuatkan kami Kami tahu kekuatan kami dalam persekutuan dengan engkau Terima kasih Terima kasih Kudus 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 Kes получить Tuhan karena digambarkan sebagai tubuh dengan banyak anggota. Nah, selama ini Allah sederhana belum datang ke dunia ini sebab anggota tubuhnya ini masih belum bagus. Karena itu Tuhan kata bahwa burung mempunyai sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Marilah, kita gereja Tuhan sadar, Tuhan itu justru yang menanti, bukan kita menanti Tuhan. Tuhan menanti kita, kapan ya gerejaku ini bisa betul-betul bersatu dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita yang menanti, kita butuh yang disebut kesabaran. Dan itulah soal pengharapan. Namun pengharapan ini menjadi kokoh, kuat. Kalau kita tahu hasilnya nanti, itu adalah puncak hari kesukaan. Dan kata Tuhan, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita suku satu harapan yang begitu mulia. Dan ini harus membuat kita bersukacita, walaupun kita berada dalam kesulitan. Tapi nanti kita akan berpindah kepada alam roh yang jauh lebih mulia. Dan disitulah sukacita itu akan penuh. Namun sukacita itu bisa dimulai sekarang dirasakan. Kalau kita mengharapkan bahwa itu pasti terjadi. Nah, saudarku, sebagaimana saya terangkan, bahwa hari raya orang Israel itu tujuh. Dan hari raya puncak itulah hari raya pondok daun. Ini kesukaan yang puncak. Kita tahu angka tujuh atau bilangan tujuh itu angka sempurna. Dan angka tujuh juga angka roh kudus. Ini sudah ulang-ulang saya katakan. Ya, saudarku, jadi apa artinya? Ini berarti, pimpinan roh kuduslah. Yang bisa membuat gereja itu bisa mencapai kesempurnaan. Karena itu, Tuhan menetapkan untuk mencapai kesempurnaan itu melalui yaitu pertemuan-pertemuan. Supaya terjadi adjustment. Ya, kalau kita sering kumpul, lalu mulai hati ini mulai, ya, ngerti satu sama lain. Nah, itu saudarku. Sama, suami dan istri. Ya, kalau mulai berpacaran, selalu kelihatan indah. Tapi begitu masuk pernikahan, waduh. Nah, di situ kan mulai belajar menyesuaikan. Karena itu, suku. Ada pertemuan-pertemuan di mana itu memang ditentukan Tuhan. Tapi itu disebut oleh Tuhan, hari raya. Kata hari raya, moed, itu mempunyai arti, suku, ditentukan. Jadi ini menunjukkan, suku, pertemuan-pertemuan kudus yang ditentukan ala step by step dari hari raya pasca, terus berlanjut sampai hari raya ketujuh, itu semua merupakan ketentuan. Ya, dan Tuhan berkata, suku, bahwa yang ditentukan ala ini adalah jalan satu-satunya. untuk mencapai atmosfer puncak. Sukacita puncak. Sukacita apa? Sukacita dalam kerajaannya. Ya, dan Roma 14 ayat 17 memberitahu apa toh sebenarnya kerajaan Tuhan itu. Nah, di bumi ini kita bisa mulai merasakan, yaitu kita mendapat cicipan. Kalau roh kudus menguasai hidup kita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Ya, kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi kebenaran. Karena itu roh kudus ini lebih dulu mendidik kita soal kebenaran dulu. kita mulai diatur, dipimpin, dicun gitu, di adjust, supaya kita ngalami damai sejahtera. Nah, kalau kita sudah bisa berdamai dengan Allah, kita akan mengalami sukacita, puncak, oleh roh kudus. Karena itu pertemuan-pertemuan kudus ini dirancang oleh Tuhan. dari hari raya pertama, kalau sudah baca, imamat 23, selalu dikatakan pertemuan kudus, pertemuan kudus, pertemuan kudus. Karena itu kita harus belajar, ya, memperbaiki diri kita, adjusting ourselves. Jadi kita ini mesti, ya, membenahi diri, untuk supaya bisa kumpul bersama. Karena itu saya percaya, kalau orang bisa menetap di satu gereja, terus, itu tanda dia mau ngatur, mau membenahi. Tapi kalau masuk satu gereja, ah, gak cocok, pindah, ah, gak cocok. Pasti seperti itu, orang kalau menikah, kan apa bisa klop begitu, wah, cocok terus, tidak. Benar, tidak. Ya, jadi pertemuan kudus ini memang dirancang Tuhan menanjak, tahap demi tahap, sampai persekutuan yang kekal, bersama dengan Yesus Kristus. Nah, ini puncak kesukaan. Karena itu, untuk proses mencapai persekutuan dengan Yesus, kita harus lewat proses pertemuan-pertemuan kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, apa tujuan kita dipanggil oleh Tuhan, dinyatakan dalam dua ayat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, kita dipanggil untuk hidup kudus. Nah, ini banyak orang Kristen masih tidak mengerti isku. Kita dipanggil untuk selamat. Kita dipanggil untuk diberkati. Sudah itu namanya miss, salah sasaran. Ya, jadi kita dipanggil untuk kudus. Nah, dalam kekudusan itulah, nanti sudah akan menerima keselamatan dan yang lain-lain. Karena itu tujuan goal daripada kita kudus itu apa, dituliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jelasku, kenapa kita harus kudus? karena kita dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus yang kudus. Nah, kalau Yesus kudus kita tidak kudus, mana bisa? Apa gambaran gambaran kudus? Kata Tuhan terang. Yesus berkata, aku terang dunia. Karena itu kalau orang mau kumpul dengan Tuhan, dia mesti terang. Mana bisa terang dan gelap bisa kumpul? Tidak mungkin. jadi kalau kita mau kumpul dengan Tuhan Yesus, maka kita harus namanya terang. Dan terang itu artinya membereskan pengakuan dosa, artinya kita ini mau jujur, mau terang. Ya, nah gereja memang dirancang oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. jadi waktu Allah mencipta dunia, Allah sudah merancang, merencanakan yang sebut gereja. Apa itu gereja? Gereja itu adalah orang-orang kudus yang mula-mula dipanggil keluar dari dunia ini, dari sistem hidup duniawi ini untuk bersekutu dengan Tuhan. nah, kalau kita mulai mau bersekutu dengan Tuhan, itu digambarkan seperti kita dimasukkan dalam tubuh. Ya, karena itu awal pertama kerjaan roh kudus adalah memasukkan orang percaya itu ke dalam tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus terdiri dari banyak orang percaya. Nah, karena itu kalau sudah kumpul dengan banyak orang, terjadi apa? Konflik. Benar enggak? Jangan kumpul banyak orang, satu orang saja istrimu, suamimu, konflik enggak? Yang kau berkata mula-mula I love you. Tapi lalu bisa benci. Ini fakta. Jadi memang kita ini dipanggil masuk dalam tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus terdiri dari banyak orang percaya. Dan disitulah mulai terjadi gesek, menggesek. Lalu kita mulai ya, mesti membenahi diri kita supaya sesuai dengan arahan kepala. Nanti yang enggak mau diarahkan kepala, Tuhan akan singkirkan, potong kata Tuhan. Karena itu kalau ada orang Kristen yang hidupnya enggak mau kudus terus, satu kali pasti akan dipotong oleh Tuhan. Karena tidak berbuah. Nah, itu rencana Allah. Tapi sayang, oleh karena ditipu oleh iblis, maka serku manusia ikut iblis berontak. Karena iblis itu pemberontak. Ya. dan ini yang dikatakan Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Jadi Tuhan begitu manusia berdosa lalu Allah itu berduka. dia lalu berpisah dari manusia. Bukan karena Allah yang mau berpisah tapi karena manusia yang melakukan pemisahan dari Allah. Karena tidak mau terang. Ya. Sudara namun Allah karena kasih maka dia karena belas kasihannya dia akan memulihkan manusia. Dan itu dalam satu master plan rencana besar penembusan. Ya. Dan rencana besar penembusan ini yaitu menurut draft menurut program hari-hari raya. Sudaraku kita sudah menerangkan tapi saya ulangi kembali supaya ini sesuatu yang baru kembali. Ya. Sudaraku bahwa tiga hari raya awal itu terjadi pada musim semi. Artinya mulai orang Kristen bertumbuh. Kapan orang Kristen bertumbuh? Ya. Ada tiga tahap yaitu semuanya bertujuan kudus. Jadi tujuan Tuhan itu adalah pertama start yaitu menguduskan orang lebih dulu. Nah kata kudus itu arti pisah. Jadi kalau kita mau dikuduskan berarti kita mau dipisahkan. Nah kalau sudah kita mau dipisahkan terus itu namanya kita dipilih. Betul gak? Kalau sudah membeli mangga atau begitu banyak dari sekian banyak kalau sudah pilih. Nah waktu sudah pilih sudah taruh di tempat lain bukan? Dipisahkan. Jadi kata kudus itu artinya pemisahan. Ya. Dan ini terjadi oleh kuasa roh yang menarik kita supaya kita keluar. Ayo kamu keluar dari hubunganmu yang salah. Keluar dari kejengkelan. Keluar dari kebencian. Keluar dari tata cara adat yang salah. Ada adat yang baik ada adat yang salah. Kita mesti keluar. Yang pertama kita keluar oleh karena kekuatan. Semua itu oleh karena kuasa. Kekuatan siapa? Kekuatan roh kudus waktu orang terima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Itulah yang disebut pasca. Jadi pasca ini memisahkan manusia dari dosa masa lalunya. Ya. Jadi begitu orang bertobat semua dosa masa lalu yang paling jelek paling buruk entah membunuh entah pelacur entah pencuri entah pembunuh masal tidak masalah asal bertobat maka dosa masa lalu langsung dicoret oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Kalau orang menerima Yesus namun ini tidak boleh berhenti karena itu hari raya pasca ini inklusif dalam hari raya roti tidak beragi. Ya. jadi hari raya roti tidak beragi dimulai dengan pasca. Ya. Lalu berlangsung tujuh hari roti tidak beragi itu. Itu arti apa? Pemisahan dari perbuatan buruk dan jahat. Ya. Beragi itu ragi keburukan dan kejahatan. nah ini perintahkan Tuhan tujuh hari jadi setiap hari orang Israel itu mesti cari ragi. Waduh kalau cari ragi itu sukar enggak? Kalau cari kursi gampang kelihatan betul? Nah disini banyak orang tidak sadar ragi itu aduh butir-butir kecil itu bisa nempel mungkin di kaca-kaca seperti disini ada gambar yang pria ini yang tua ngelapi kaca anak-anak karena matanya lebih jeli dia bisa melihat di lantai ini jangan-jangan ada ragi ya ibunya bawa sapu wah jadi semua mesti bekerja sama membersihkan ini artinya mungkin dosa itu tetek bengek kecil-kecil tapi coba ini kita selesaikan terus dikatakan tujuh hari tujuh itu angka sempurna jadi kita mesti terus membersihkan sampai kita mati sampai Tuhan jemput kita nah setelah hari raya roti ada hari raya buah sulung pemisahan tubuhnya orang percaya ini dari pemakaian yang salah ya jadi tubuhmu harus engkau sekarang berikan kepada Tuhan kapan kapan bukan satu hari dua hari dan ini untuk seterusnya jadi perhatikan pasca itu untuk dosa masa lalu roti tidak beragi untuk masa kini perbuatan buruk dan jahatmu itu harus engkau singkirkan jadi etikat buruk dan jahat itu disingkirkan dulu sebelum jadi dosa nah itu namanya kita membersihkan ragi jadi kecil semua dosa itu dimulai dari apa bibit kecil itu gambaran ragi tapi ragi ini kecil tapi powerful ingat itu ya ini Tuhan kasih pengertian semacam ini saya dulu belum menemikir seperti itu ini oleh karena lockdown berdoa Tuhan kasih pengertian ya lalu kita mempersembahkan yang sebut yaitu hasil yang diserahkan sebagai korban unjukan dan ini adalah jelai ya kita sudah terangkan itu nah setelah hari raya pada musim semi tibalah musim panas dimana ada hari raya tujuh minggu atau dalam bahasa inggris katakan the feast of weeks ya atau pentakosta dan ini dirayakan pada musim panas apa tujuannya tujuannya itu saudara setelah kudus memberikan kehidupanmu yang kudus ini sebagai ungkapan terima kasih itu namanya saudara memberikan buah sulung kepada Tuhan jadi buah sulung itu bukan soal duit aja seperti yang sekarang banyak disiarkan lalu jadi polemik kalau orang sudah berani memberikan hidupnya maka uang itu juga pasti ikut jadi bukan dituntut uangnya saja nah ini ini kebanyakan kelirunya disitu kalau orang itu bisa dengan rela memberikan hidupnya pasti juga uangnya itu pastilah ya tapi kalau uang saja dituntut padahal hidupnya enggak bisa marah gereja cari duit ini bisa salah tangkap saudaraku nah nah ini hanya bisa asku karena apa asku karena itu tadi hidup kudus tadi oleh roh kudus jadi oleh pertolongan al roh kudus yang memberikan kuasa karena Tuhan kata kamu akan menerima kuasa kalau kalau ada syaranya kalau roh kudus turun ke atasmu jadi kuasa ini diberikan pada orang percaya yang tubuhnya kudus yang mau melayani nah roh Tuhan ini memberikan kuasa supaya pelayanan saudara itu menjadi spektakuler ini contoh ini yang ngomong saya ini orang gagap mana mungkin bicara di depan umum kan enggak mungkin jangan kan di depan umum waktu terima telpon aja gemeteran apalagi kalau marah-marah waduh sudah jadi kita melihat Tuhan akan memberikan kita kemampuan kan anak saya pun Fira itu juga gagap tapi Tuhan bisa berikan kemampuan kenapa karena mau menyerahkan tubuhnya yang kudus Tuhan itu memberikan kuasa ini untuk menghasilkan hal-hal yang di luar kemampuan ini gunanya roh kudusku karena itu orang yang bersanda pada roh kudus dia sudah tahu saya ini enggak bisa tanpa roh kudus ya karena itu dia selalu membutuhkan Tuhan tapi kalau orang itu terlalu pintar tanpa berdoa itu dia lalu ya tanpa roh kudus saya bisa tapi orang yang sudah biasa bersandar sama Tuhan dengan urapan roh kudus dia berkata enggak bisa aku gemeter tetap gemeter saya pun kalau menghadapi orang-orang yang baru-baru apalagi yang punya kedudukan saya gemeter ya tapi kuasa roh kudus ini memampukan nah nanti kita baca bahwa kemampuan ini membuat nanti itu minggu yang lalu orang bisa memberikan korban sajian yang baru apa itu korban sajian yang baru yaitu jiwa-jiwa yang lahir baru aneh ya dulu sendiri mengendalikan diri aja sudah keder susah sekarang dengan kekuatan Tuhan eh bisa menghasilkan jiwa-jiwa baru ya nah itu digambarkan dengan dua buah roti unjukan yang baru nanti ulangi ya minggu lalu jadi dalam acara hari raya pentakosta itu pemberiannya dua roti unjukan kalau hari raya buah sulung itu yaitu berkas lalu diunjukan tapi bukan roti berkas ya jadi berkas jelai yang dipanen lalu diunjukkan pada Tuhan digoyang-goyangkan itu pada hari raya buah sulung tapi pada hari raya pentakosta beda apa yang digini-ginikan diunjukkan digoyang-goyang itu dua roti jadi roti pertama roti kedua ya ada dua roti yang diunjukkan begini apa itu itu gambaran daripada kalau bangsa itulah bangsa Yahudi dan yang non-Yahudi dua ini dulu orang Yahudi ini gak bisa terima namanya orang yang di luar Yahudi no 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 karena itu dulu Paulus itu menggandengkan orang Kristen itu Yahudi dan non-Yahudi waduh dia dimusuhi benar gak ini pengajaran yang salah gak bisa orang Yahudi ya tetap orang Yahudi orang Kristen yang bukan Yahudi gak boleh kecuali melalui acara lebih dulu tata cara torat Paulus berkata enggak enggak perlu acara torat nah itu sehingga Paulus itu lalu dikejar kejar oleh siapa ya orang Yahudi karena gak mengerti ya dan ini bukan hanya bicara soal Yahudi dan tidak Yahudi tapi saudara kalau dipakai oleh Tuhan lalu saudara ini mulai bisa mendamaikan nah mendamaikan dua orang yang bermusuhan karena itu kalau sudah penuh roh kudus saudara mulai bisa menjadi konselor yang baik bagi suami dan istri yang lagi tegang yang lagi potensinya voltasinya meninggi kan ribut mau cerai waduh saya dengan istri pernah merebut dua kali dua wanita yang berbeda yang bawa pisau untuk menikam suaminya saya pegang lalu ibu ambil pisau itu cepat disisipkan di berahnya itu wow dia mau tikam suaminya nah kita inilah kan mesti harus namanya memperdamaikan karena itu siapa itu anak Allah kata Tuhan berbahagial orang yang mendamaikan karena mereka yang disebut anak-anak Allah waktu orang percaya mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah nah banyak orang Kristen begitu terima Yesus oh saya sudah anak Allah ya anak Allah secara legal tapi praktikalnya belum praktisnya harus dibuktikan dengan mendamaikan ya jadi kelompok terakhir dari hari raya itu adalah hari raya pada musim gugur ada tiga juga ya yaitu hari raya nafiri pendamaian dan pondok daun dan ini mempunyai tujuan menjadi satu satu kesatuan tapi ya dalam ketaatan kepada Yesus sebagai kepala karena itu kita anak-anak Tuhan yang merasa tidak cocok terus sama saudara seiman saya berkata kapan dia menjadi anggota tubuh Kristus lihat aja sudah muak dia datang aku gak mau datang wah dia ingin menjadi anak Tuhan bisa gak bisa gak mungkin lah orang yang begitu ya karena dia mengukur menurut standarnya dia nah oleh karena itu kita harus memperbaiki standar kita sesuai dengan permintaan sang kepala kan begitu ya jadi menjadi satu kesatuan dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus kepala gereja mengapa penting penting karena kita akan menghadapi badai hidup yang terbesar apa badai hidup yang terbesar Ibrani 12 E 26 sampai 28 berkata waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut dengan hormat dan takut banyak orang Kristen kalau ibadah tidak disertai dengan hormat dan takut padahal disini katakan kalau kamu mau beribadah itu kamu mengucap syukur menurut cara yang berkenan pada Allah apa cara yang berkenan pada Allah mengucap syukur dengan hormat dan takut ya kenapa syukur karena Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi kalau dulu pada waktu Musa itu bumi bergoncang gempa wih mereka ketakutan sehingga mereka ketakutan Musa jangan jangan Tuhan bicara dengan kami biar lewat engkau saja kami tidak tahan sehingga mulai saat itu oke baik karena itu Tuhan lalu pakai pendeta-pendeta untuk menyampaikan apa yang dari Tuhan itu karena dulu begitu karena orang tidak tahan tapi janji Tuhan syukur satu kali lagi aku menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit juga jadi nanti kita akan melihat syukur bintang-bintang gugur dan semua syukur perubahan perubahan alam yang dasyat ini pasti terjadi karena ini Tuhan yang ngomong bukan sekarang saja kena covid ini sudah goncang bumi 200an negara semua goncang ekonominya goncang bagaimana nanti kalau langit juga goncang coba bayangkan akan terjadi apa di bumi ini karena dikatakan gelora laut nanti membuat orang mati ketakutan jadi matinya bukan karena kena ya ombak tapi ketakutannya membuat mereka mati saudaraku nah jadi untuk memastikan kita tidak goncang kita harus ada dalam kerajaannya karena kerajaannya itu tidak goncang nah apa itu kalau pasti engkau dalam kerajaan Tuhan yang tidak goncang kata Tuhan kerajaanku itu roh kudus hiduplah dalam roh kudus seperti Roma 14 ayat 17 mengatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus ya kerajaan Allah sekali lagi bukan soal makan minum tapi kebenaran yang benar tuh hidupmu benar kan itu kejujuran penting sedih kalau anak-anak Tuhan tidak jujur apalagi hamba Tuhan tidak jujur soal duit aduh salah lebih baik jangan jadi hamba Tuhan saya itu sedih kalau hamba Tuhan saja tidak jujur lebih baik jangan jadi hamba Tuhan kan lebih bagus karena itu nanti banyak orang menyangka hebat tapi satu kali mereka akan menangis ya karena itu peringatan bagi kita semua orang percaya kita ini harus mengikuti terus pimpinan roh kudus melalui ya ini draft Tuhan ini peta jalannya peta jalannya apa tujuh hari raya ayo kamu ikuti ini supaya kamu bisa mencapai yang namanya puncak apa itu sukacita persekutuan dengan Kristus itu puncak itulah digambarkan dengan hari raya pondo daun dia sebagai kepala gereja dia kepala jadi kita sudah betul-betul in tune sama kepala ini jadi kita sudah gak bertentangan lagi dengan namanya aturannya Tuhan Yesus itu namanya saudara berada dalam kerajaannya karena itu seku ini syaratnya kalau kamu ingin mengalami sukacita dan ini yang belum saya pernah perhatikan kalau kita baca aturan-aturan gitu kan apa ini males kita teliti lalu kita cuma baca lewat begitu saja tapi ada kata-kata ini setiap orang asli Israel ini dalam perjanjian lama ini setiap orang asli Israel saya perhatikan kok ada kata asli ini jadi sukacita itu diperuntukkan bagi setiap orang asli Israel karena itu mari kita teliti ini kitab imamat ini memang kitab yang paling sukar salah satu dan juga ada lagi yang lebih sukar yaitu kitab kidung agung itu kalau membaca kalau tidak rohani bisa pikiran saudara bisa nyeleweng ke lain tapi kalau kitab imamat ini rumit rumit ya nah dulu waktu saya masih muda saya kejar terus saya justru sengaja baca kitab imamat baca terus supaya bisa ngerti tapi ya belum bisa terbuka semuanya baru sebagian sebagian nah belakang ini seperti hari raya ini saya mulai melihat lain lagi ada hal-hal yang tersembunyi yang dulu miss bacanya yuk kita baca imamat 23 33-43 Tuhan berfirman kepada Musa katakanlah kepada orang Israel begini pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan itulah hari raya perkumpulan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan yaitu korban bakaran dan korban sajian korban sembelihan dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu belum termasuk hari-hari sahabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan akan tetapi pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan tujuh hari lamanya pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang kedelapan harus ada perhentian penuh pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok pelepah-pelepah pohon-pohon korma ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon ganda rusak dan kamu harus bersukarya di hadapan Tuhan alamu tujuh hari lamanya kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan tujuh hari lamanya dalam setahun itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal tujuh hari lamanya setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir akulah Tuhan alamu kalau sudah tidak mengerti dalam rohani membaca ini ngantuk enggak jujur kitab imamat ini obat tidur benar karena itu banyak orang membaca diulangi lagi ranting-ranting pohon-pohon pohon ini pohon itu ngapain karena itu saya berpikir minggu lalu cukup sekali saya akan akhiri eh setelah saya baca ini waduh ini enggak bisa ini sekali ya ya minimum saya tambah lagi sekali karena itu disini ada kata-kata ini setiap orang asli di Israel haruslah tinggal dalam pondok-pondok daun mengapa karena aku dulu menuntun kamu juga dalam pondok-pondok berkemah betul alam menuntun orang Israel gimana berkemah bongkar pasang bongkar pasang bongkar pasang nanti baca dalam kitab bilangan tiga-tiga itu terus lalu dikasih tempat-tempatnya wih kok ditulis satu-satu ya ya karena kalau mau ditulis suri ya seperti itu jadi hidup ini seperti itu nanti bisa menemukan arti-arti seguk tiap kota itu apa artinya jadi saudara dalam dunia ini saudara ini berkemah ya menemui kadang-kadang ini kadang-kadang itu kadang-kadang air dimarah ada seguk lalu pohon di elim dan sebagainya semacam itu persis ya jadi selama Tuhan memimpin itu kita dipimpin seperti dalam pondok-pondok ya menarik sungguh ungkapan setiap orang asli di Israel dalam terjemahan King James dikatakan Israelit born atau modern King James all that are born Israelit ya nah begitu saya membaca ini saya lalu ingat surat Roma 2 ya sayang bahasa Indonesia masih ada kekurangan disitu ada kata sunat sunat sejati nah sejatinya itu kalau sudah baca bahasa Indonesia gak ada itu sunat sejati ya atau Yahudi sejati ya coba dibacakan Roma 2 ayat 28 29 sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirnya Yahudi dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahirnya tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudianya dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara huruf ya maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah inilah yang menyebabkan pengikut Torah selalu bertentangan dengan pengikut Kristen Yahudi kenapa karena mereka itu gak bisa ngerti rohani ngertinya yang kelihatan padahal Tuhan berkata yang kelihatan itu cuma bayang-bayang justru aneh aneh kalau kita yang kelihatan bukan bayang-bayang yang benar tapi kalau Tuhan lain yang kelihatan bayang-bayang yang tidak kelihatan itu yang benar terbalik-balik ini Tuhan ini pikiran manusia gak bisa terima kan itu orang Kristen sejati itu seperti yang gambar atas itu itu loh satu itu lewat jalan sendiri lewat apa jalan sempit yang lain semua bergerombol karena itu ini mengingatkan kita kalau covid ini hati-hati bergerombol jadi kita mesti melatih diri kita Kristen sendiri kadang-kadang kita berjalan sendiri nangis sendiri seperti Yesusku waktu dia berdua ngajak tiga muridnya gak bisa mereka tidur semua Tuhan lalu maju sendiri ada hal-hal dimana kita gak bisa ditemani oleh suami oleh istri oleh anak oleh orang tua cannot kita mesti sendiri ya tapi jalan sempit itulah jalan kehidupan nah kalau yang bukan orang Israel gimana bisa ada prosesnya itu namanya suku mereka dijadikan Israel melalui apa acara sunat ini contoh dalam kejadian tiga empat suku ayo ayo kita mesti ya kalau bisa berbiasaan dengan Yaakob ini papanya disuruh oke kata anak-anak Yaakob yuk ada satu syarat apa syaratnya semua laki-laki kamu harus disunat oke karena lagi asmaranya muncak oke waktu disunat tiga hari mereka kesakitan Simeon dan Lewi ambil pedang tinggal motongi mereka mati laki-laki semua ya nah peraturan sunat itu torat itu hanya bayangan sebenarnya dimaksud Tuhan itu sunat hati ya tak sunat hati yang tidak kelihatan yang dikerjakan oleh roh kudus jadi roh kudus inilah yang seringkali memberitahu menghambat kita eh jangan jangan kamu mau begitu kamu mau berbuat seks yang yang leweng tidak tidak ini pasti ada suara kalau roh kudus diam dalam kita kita ini disunat sakit ya kadang-kadang sakit ya kadang-kadang kita mau bales kata-kata saja aduh dimaki-maki aduh tapi kita mesti mau gak disunat kata Tuhan jangan bales maki nah ini hati kita betul-betul ini gambar bagus kalau sudah gini ya Tuhan nah kalau kita bisa begitu mau disunat kita bisa masuk dalam persekutuan yang benar jadi keaslian kita sebagai pengikut Kristus itu kemauan untuk mengikuti suara roh kudus pimpinan roh kudus bukan nafsumu bukan umbar nafsu nah ini asli orang Kristen kalau gak asli yaudah bertengkar apa saja dijalani gak peduli ya cabul ini bertengkar ya bikin bon palsu sudah mereka berkata ya nanti minta ampun kata pendeta kami sudah lahir baru pasti selamat sampai ada pendeta berkata eh kalau kamu sudah seperti dulu kamu ini anak kucing sekarang jadi anak macan kan sudah jadi anak macan bisa gak berubah jadi anak kucing lagi gak bisa ya seperti itu kamu sudah jadi anak Tuhan gak mungkin terhilang gak mungkin nah kalau gak mungkin kenapa disebut anak terhilang tapi mereka berkilat anak terhilang kan akhirnya balik wah udah kalau sudah begitu debatnya debat kusir ya jadi saudaraku saudaranya hidup harus apa supaya bisa menjauh dari keinginan daging kata Tuhan kamu harus hidup sebagai perantau sebagai orang asing selama kamu hidup dalam dunia ini inilah yang disebut Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka ya istilah orang Jawa saja berkata hidup itu mampir ngumbi nah gitu loh kita ini cuma sementara jadi kita ini orang asing pendatang Abraham pun waktu ketemu dengan orang-orang penduduk asli dia berkata aku seorang pendatang asing saudaraku 1 Petrus 2 ayat 11 12 saudara-saudaraku yang kekasih aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka ya seorang saleh bunjian dia membuat satu cerita tentang pilgrimage ya orang perantau yang melakukan perjalanan tapi dia bawa peta jalan yaitu Alkitab tiap kali dia mampir ada ini ada itu yang menggoda dia kata enggak saya lewat macam-macam godaan dia kata no saya sedang cari kota Allah yang hidup aku di dunia ini musafir aku bukan cari itu aku bukan cari hura-hura aku bukan cari kesenangan no aku cari kota Allah yang hidup mari ini harus menjadi ketetapan saudara anda yang ingin masuk persekutuan dengan Yesus harus seperti Bapak Abraham kenapa dia keluar susah-susah karena surat Ibrani berkata karena dia mencari kota Allah yang hidup yang dibangun oleh Allah sendiri mari kita selalu berlaku seperti musafir karena itu hiduplah senantiasa dalam roh caranya sudah mesti menjauhkan diri dari keinginan keinginan daging yang berjuang melawan apa melawan jiwamu jiwamu itu pikiranmu akal sehatmu ya nah akal sehat kita ini kadang-kadang ditarik-tarik oleh nafsu ya nafsu gimana ya aku dalam problem keuangan gimana ini mumpung saya pegang jadi kasir ini loh duet ini loh banyak di depan saya suara iblis tilap saja mumpung kamu lihat uang disitu kenapa urusan belakang apalagi bosnya orang Kristen wah gampang itu loh saya melihat itu karena itu dulu ada seorang anak ya sudah jadi guru sekolah minggu lalu ada jemat mencari pegawai kita kasih eh ternyata ya begitu juga ada ditarik yang hebat karena itu spirit kita mesti kuat jiwa kita ini menjadi medan tempur itu tulisan daripada Joyce Mayer kan begitu your mind is the battlefield itu medan peperangan dari keinginan dan spiritmu ya nah hanya roh Tuhan yang mampu mematikan rumah 8 ayat 13 berkata dengan roh kita mematikan karena itu kolos C3 ayat 5 Tuhan juga kata matikanlah kita ini mesti mematikan tiap kali jangan sopik sekali no ya banyak orang di baptis itu memang mati tapi setelah itu hidup lagi pada Tuhan minta apa hari raya ini roti tidak beragi berapa lama 7 hari tiap hari mesti mematikan karena itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 I die daily itu dalam bahasa yang I die daily karena itu sudah mesti banyak tersungguh di baga ke Tuhan kau berkata Tuhan aku mohon perlindungan supaya kau menjadi orang Israel asli seperti Nathanael waktu ketemu Yesus Tuhan kata ini loh orang Israel yang tidak ada kepalsuan tanpa tanpa kemunafikan mari kita buka topeng kita di depan Tuhan mari kita terbuka di mata Tuhan kita mohon pertolongannya roh kudus datanglah roh kudus tolong kami jamah tiap hari bukan sekali roh kudus datanglah jamalah tiap hari jamalah segarkanlah yang lelah kuatkanlah yang lemah roh kudus roh kudus roh kudus kuatkanlah roh kudus hiburlah tiap hati yang gentar hiburlah lewat lembah yang curam jalan jalan licin yang terjang roh kudus roh kudus roh kudus pimpinlah roh kudus datanglah yes jamalah tiap tiap hari jamalah tiap hari segarkanlah yang lelah kuatkanlah yang lemah roh kudus roh kudus kuatkanlah roh kudus roh kudus roh kudus roh kudus roh kudus Justru hati yang gentar itu dihibur oleh Tuhan. Kita mesti mempunyai rasa hormat dan takut. Bukan santai. Tapi takut Tuhan. Takut akan Tuhan. Supaya kita tidak mengikuti daging kita, napsu kita. Yang tetap menempel di tubuh kita. Tubuh dosa. Singapura berkata, celaka aku. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini. Syukur Yesus. Memberikan roh kudus. Mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian ini. Roh kudus. Datanglah. Jamalah. Setiap hari. Jamalah. Amin. Segarkanlah yang lelah. Kuatkanlah yang lemah. Roh kudus. Roh kudus. Roh kudus. Kuatkanlah. Roh kudus. Iburlah. Amin. Tiap hati yang kentang. Iburlah. Lewat lemah yang curang. Jalan licin yang terjang. Roh kudus. Roh kudus. Pimpinlah. Pimpinlah. Roh kudus. Pimpinlah. Come spirit. Datanglah. Datang. Jaman. 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 Pimpinlah. Christ. Roh Kudus. Roh kudus. Hibrinlah. Tiap hati yang ketat, hiburlah Lewat lembah yang curang, jalan licin yang terjang Roh kudus, roh kudus, yang mengakui dirinya lemah angkat tanganmu Roh kudus, datang, datanglah, jamalah, 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 jamalah Segarkan, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah Roh kudus, roh kudus, kuatkanlah Roh kudus, hibur Amin Hiburlah Tiap hati yang ketat, hiburlah Lewat lembah yang curang, jalan licin yang terjang Roh kudus, roh kudus, pimpinlah Roh kudus, hiburlah Roh kudus, hiburlah Tiap hati yang ketat, hiburlah Lewat lembah yang curang, jalan licin yang terjang Roh kudus, roh kudus, hiburlah Amin 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 Pimpin kami Pimpin kami Tuhan Pimpin kami Kuatkan kami Lipakan sukacitamu 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 Gentar, jangan takut. Tuhan memberikan penolong yang kuat bagi kita. Asal engkau tiap kali berseru, berseru melalui cerita hatimu. I need you Lord, I need you. Aku butuh engkau. Aku butuh pendamping. Sertai kami. Sertai kami, Tuhan. Sertai kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau berjanji menyertai kami. Bahkan sampai ke sudan alam. Glorui, 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 Yes Lord. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Firman-Mu adalah makanan yang mampu menguatkan perjalanan kami. Seperti Elia. Dia sudah lelah, frustrasi. Tapi oleh makanan melekat. Kami percaya firman-Mu adalah makanan roh. Makanan melekat. Makanan kami. Umat-Mu, umat rohani. Supaya kami boleh terus melanjutkan perjalanan kami. Sambil berjumpa dengan kau, Yesus. Kekasih kami. Yang merindukan kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Yang terus membimbing kami. Dan teguhkan hati anak-anak-Mu. Semua kami sekalian. Kami berdoa supaya kau pimpin juga pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Menteri, juga Menteri. Dan semua aparat, Tuhan. Sampai yang jajaran terendah. Tuhan, TNI Polri. Engkau pakai semuanya. Gereja-gereja mengkau pakai, Tuhan. Supaya menjadi saksi yang hidup. Bahwa engkau tetap pegang kontrol. Engkau yang punya kuasa. Dan engkau berjanji bahwa namamu adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Terimalah sudah aku sekarang. Tadakan tanganmu. Terimalah berkat ini. Dalam nama daripada Allah Bapak. Kita. Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan roh kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama. Amen. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People. Jangan lupa untuk mengikuti Igen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di Youtube Channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam setengah 9 pagi dan 5 sore melalui Youtube di at GPTKO Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah. 009 707 2071 atas nama Megawati dan Li Irwande atau dengan scan QR code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjas Moro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di Lobby Pintu Utama Gereja. Terima kasih telah menonton!